Serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza telah mengundang kemarahan dari sejumlah negara termasuk Yordania, negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Israel Negara itu menarik duta besarnya dari Tel Aviv sebagai aksi protes terhadap pengeboman di Gaza Menteri Luar Negeri Yordania Aiman Safadi mengatakan Israel telah membunuh orang-orang tak berdosa Tindakan itu dianggap telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya Oleh karena itu, Yordania memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes Menurut Safadi, duta besar hanya akan kembali ke Tel Aviv jika Israel menghentikan serangannya di Gaza Sementara itu, pemerintah Israel sangat menyesalkan keputusan yang diampil Yordania Menurutnya, Israel hanya fokus memerangi kelompok pilihan Hamas, bukan menargetkan warga sipil Diketahui Yordania telah menampung sebagian besar warga Palestina yang diusir ketika Israel didirikan Raja Yordania Abdullah II mengatakan operasi militer yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak akan berhasil Menurutnya, satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah negosiasi yang mengarah pada solusi dua negara Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia